Saudara, pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta baru dilaksanakan hari ini. Puluhan sapi dari Presiden Jokowi hingga Romo Katedral dibagikan kepada warga melalui lembaga yang sudah bekerja sama. Daging-daging segar ini merupakan daging hewan kurban yang baru saja disembelih dan nantinya oleh para petugas ini akan dipotong lebih kecil lagi, selanjutnya dikemas dan akan dibagikan kepada para penerima untuk proses pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal yang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, sekitar jam 7 pagi dan proses pemotongan ini dimulai dengan pemotongan sapi kurban milik Presiden Jokowi Dodo, yaitu sapi semental dengan berat 1,2 ton, lalu dilanjutkan dengan pemotongan sapi kurban milik Wakil Presiden Maruf Amin dengan jenis limosin dengan berat 1,1 ton. Dan selain sapi milik Presiden maupun Wakil Presiden, ada juga sejumlah sapi dari kementerian ataupun pejabat-pejabat lain yang dititipkan untuk kurban tahun ini. Dan ada juga sapi yang diberikan oleh Romo Katedral sebagai bentuk hadiah dan ini juga sudah dilakukan setiap tahunnya oleh pihak katedral kepada Masjid Istiqlal. Tahun ini total ada 49 sapi yang diterima oleh Masjid Istiqlal, jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin, namun untuk proses pemotongan hanya ada 43 sapi dan 8 kaming yang akan dipotong secara langsung di sini, sementara 6 sapi ini disumbangkan ke lembaga lain. Dan untuk proses distribusi juga nanti dari pihak Istiqlal tidak akan membagikan langsung kepada masyarakat, namun akan disalurkan kepada lembaga dan juga yayasan yang sebelumnya sudah mengajukan proposal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya antrian-antrian di sekitar Masjid Istiqlal, dan juga menghindari adanya penadah-penadah daging yang justru menjual daging-daging kurban ini. Dari Jakarta, Tia Nisa dan Ade Fatoni melaporkan.